Halo kawan, jumpa lagi bersama saya Edwin Host Hobi375 Blogspot.com Dikarenakan belakangan banyak yang bertanya kepada saya Soal bagaimana ngebedain Deadpool dari seri X-Men Origin Wolverine Yang original dengan produk yang request Goodlake atau KW-nya Jadi melalui video ini saya mencoba untuk menjabarkan perbedaan yang saya temukan Di antara figur original dan figur request-nya Semoga hal ini bisa menjadi referensi kalian Oke, langsung saja kita mulai reviewnya Selamat menyimak Di antara 3 Deadpool yang sudah saya sediakan Hanya satu yang merupakan produk originalnya dari Hasbro Yang paling ketara kalau itu produk Goodlake Bisa kawan lihat Pastinya yang paling pojok kanan ya kawan Dikarenakan dari lini X-Men Origin Wolverine Single Pack Hasbro tidak pernah merilis atau mengeluarkan produk Deadpool Single Pack Yang menggunakan topeng hanya half mesh atau separuh muka Seperti ini bisa kawan lihat Ini sudah dipastikan kalau ini produk Goodlake Yang menjadi pertanyaan untuk membedakannya Di antara 2 produk ini Yang satunya pasti Orihas Bro Yang satunya pasti produk request maksud saya Bisa kawan lihat Ayo, kira-kira Yang mana yang original Yang mana yang produk request Kalau kalian menebak yang kiri Produk original Maka kalian memiliki jawaban yang benar Huri Bagaimana cara ngebedainya Oke, langsung kita mulai Untuk bagaimana caranya Yang paling kelihatan Sebentar Bisa kawan lihat Ini saya close up Di bagian siku tangannya Untuk yang produk original Untuk yang produk original Siku tangannya Warnanya Merah maroon Lebih tua Lebih gelap Daripada Warna merah Di bodi figur Kalau yang request Produk request Bisa kawan lihat Warna merah sikunya Lebih mudah dari yang original Atau Bisa dikatakan ini Bisa dikatakan Warna merahnya Sama dengan warna merah Bodi dari figur Deadpool Request ini Ini saya close up Saya makro Bisa kawan lihat Gentara sekali kan Perbedaannya Untuk perbedaan kedua Bisa kawan lihat Secara close up lagi Warna merah Di bodi figur Yang original Warna merahnya Lebih Dove Atau Bisa dikatakan Lebih padat Warna merahnya Ketimbang Yang produk request Yang produk request Ini Warna bodinya Terlihat lebih glossy Bisa kawan lihat Kalau kena cahaya Lebih terlihat Kelihatan Kinclong Ini Bodi yang Produk Request Lalu Untuk perbedaan Ketiga Ini Menurut beberapa Pendapat teman Katanya Yang produk Request Join pahanya Lebih kenceng Daripada Yang original Kita buktikan Kalau menurut saya Pribadi sih Memang awalnya Yang produk Request Terlihat kenceng Ya kawan Tapi lama-kelamaan Juga hasilnya Sama kok Nanti Kayak yang original Ini buktinya Yang original Juga kenceng Bisa kawan lihat Ini Sama kan Kencengnya Dengan yang produk Request Hanya aja Ini Saya dapat Yang original Untuk Siku Eh Maksud saya Untuk Paha yang Kanan Ini agak Loose Ini Bisa kawan lihat Diputar Uh Lose banget Kawan Ketimbang yang Kaki Kirinya Untuk Perbedaan Berikutnya Yang saya Temukan Menurut Saya Untuk Aksesoris Harnessnya Atau Sabu ini Kalau yang Produk Original Ini Lebih Karetnya Lebih Lentur Ya kawan Bisa kalian lihat Ini Lebih lentur Daripada Yang produk Requestnya Yang produk Requestnya Ini Karet Harnessnya Atau karet Sabunya Lebih kaku Lebih keras Bisa kawan Bisa kawan Lihat juga Dari ini Sarung Pedangnya Ini Sarung Pedangnya Kalau yang Produk Request Kaku Banget Tapi Kalau yang Produk Original Sarung Pedangnya Lumayan Oh Ternyata Sama Juga Kaku Sama Seperti Yang Request Sama Harnessnya Hanya 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 Berbeda Yang Seperti Saya Sebut Di Awal Ini Karetnya Kalau Yang Original Lebih Lentur Daripada Yang Produk Request Ini Misalkan Lihat Kaku Banget Karetnya Lalu Perbedaan Berikutnya Di Senjata Pistol Ini Saya Kasih Lihat Antara Yang Produk Original Dengan Produk Yang KW Untuk Yang Atas Ini Yang Produk Original Ya Kawan Bisa Kawan Lihat Untuk Detailnya Produk Yang Original Lebih Terlihat Guratan Guratan Scoop Dari Senjatanya Ketimbang Yang Produk Request Walaupun Sekilas Sama Ya Kawan Ya Untuk Plastik Eh Maksud Saya Untuk Bahan Material Yang Digunakan Yang Produk Request Sini Bahan Plastiknya Ini Ini Entah Plastik Atau Apa Ini Agak Kenyal Juga Ini Lebih Kasar Warna Hitamnya Kelihatan Kok Kawan Lebih Kasar Daripada Yang Produk Original Kalau Yang Produk Original Ini Kelihatan Banget Halus Pengerjaannya Lalu Perbedaan Berikutnya Di Pedangnya Ya Kawan Ini Yang Saya Temukan Ini Yang Saya Temukan Perbedaan Di Pedangnya Kalau Yang Produk Original Yang Atas Ini Warna Hitamnya Lebih Glossy Daripada Yang Produk Recast Ya Kawan Bisa Kawan Lihat Malah Kebalik Justru Aksesoris Pedangnya Yang Original Lebih Glossy Kalau Yang Recast Lebih Doff Warna Hitamnya Yang Dipakai Maaf Kalau Kurang Jelas Ya Kawan Gambarnya Maklum Ini Makronya Hanya Pakai Handicam Standar Untuk Materialnya Sama Kawan Kelenturannya Bisa Kalian Lihat Lalu Untuk Perbedaan Berikutnya Di Senjata Di senjata Trisula Bawaan Figur Masing-masing Kalau Yang Kanan Ini Produk Recast Yang Kiri Produk Original Bisa Dikatakan Ini Hampir Tidak Ada Perbedaan Ya Kawan Hampir Sama Untuk Warnanya Pun Juga Hampir Sama Untuk Kelentar Maksud Saya Untuk Kelenturannya Juga Sama Kawan Sama-sama Lentur Oh Oh Ya Ada Satu Lagi Ini Saya Pernah Dapat Juga Yang Produk Recast Bisa Kawan Lihat Ini Kebetulan Saya Dapat Produk Recast Mungkin Yang Gelombang Pertama Ya Kawan Ini Kalau Yang Ini Kan Ada Garis Lingkaran Hitam Necklace Di Bagian Kepala Ini Maksud Saya Di Bawah Kepala Ini Ada Garis Hitam Sama Seperti Original Ini Juga Ada Saya Pernah Dapat Yang Produk Recast Deadpool Ini Warna Gulatan Hitam Di Leher Tidak Di Warnai Hitam Seperti Ini Kawan Jadi Hanya Polos Merah Seperti Warna Bodi Figurnya Untuk Sementara Itu Aja Si Yang Saya Temukan Perbedaannya Kalau Kawan Ada Yang Menemukan Perbedaan Lain Boleh Lah Kawan Sertakan Di Comment Di Bawah Biar Bisa Menjadi Tambahan Pengetahuan Buat Saya Sama Kawan Kawan Yang Lain Terima Terima Kasih Sebelumnya Untuk Artikulasi Ini Yang Produk Ori Sama Produk Request Sama Persis Kok Kawan 18 Titik Artikulasi Ini Kepalanya Bajoin Bisa Nunduk Kebawah Sejauh Ini Bisa Keatas Sejauh Ini Juga Untuk Siku Tangan Sama Sendi Putar Dan Sendi Gantung Jadi Tangannya Bisa Melebar Kesamping Lalu Sendi Siku Siku Sama Sendi Putar Dan Sendi Gantung Untuk Pergelangan Tangan Sama Sendi Putar Bisa Kawan Lihat Lalu Ada Sendi Di Dada Ini Pivot Bisa Kawan Lihat Jadi Bisa Diputar 360 Tapi Dikarenakan Ini Terganjal Oleh Sabuknya Jadi Dia Tidak Bisa Berputar Maksimal Untuk Sendi Paha Juga Baljoin Sama Seperti Yang Original Lalu Di Bagian Paha Atas Ini Juga Ada Sendi Putar Swivel 360 Lalu Sendi Siku Kakinya Double Jointed Juga Sama Juga Maksimal Bisa Seperti Ini Kawan Seperti Ini Maksud Saya Ditekuk Lalu Untuk Sendi Pergelangan Kaki Juga Sama Seperti Original Sendi Putar 360 Dan Sendi Gantung Ini Bisa Menunduk Ke bawah Untuk Telapak Kakinya Sejauh Ini Lalu Mengenang Ada Ke atas Telapak Kakinya Sejauh Ini Kawan Untuk Lubang Pack Tempat Stand Base Di Produk Recase Juga Ada Sama Seperti Original Bahkan Produk Recase Ini Untuk Merek Dan Tahun Produksi Yang ada Di Telapak Kaki Juga Sama Persis Dengan Produk Original Bisa Kawan Lihat Yang Paling Spesial Yang Saya Dapat Karena Hasblownya Sendiri Tidak Membuatkan Yang Versi Single Pack Merah Oh Sebenarnya Ada Si Yang Dari Seri Taku Tapi Karena Saya Tidak Kebagian Dan Dikarenakan Faktor Harga Juga Harus Beli Satu Pack Harganya Lumayan Dapat Versi Half Mesh Seperti Ini Karena Saya Ya Kolektor Pas-pasan Jadi Saya Nyoba Yang Produk Recase Nya Aja Kawan Overall Lumayan Menurut Saya Bisa Kawan Lihat Untuk Detailnya Mantap Juga Kan Walau Ini Produk Recase Bisa Kawan Lihat Ini Sisi Kanannya Eh Maaf Ini Sisi Kiri Lalu Ini Sisi Kanannya Overall Keren Juga Versi Half Mesh Ini Secara Keseluruhan Bodinya Ini Juga Sama Single Pack Artikulasi Juga Sama Perbedaan Dengan Original Nya Pun Juga Sama Bisa Kawan Lihat Ini Dari Sendisiku Tadi Bisa Kawan Lihat Kentara Banget Kan Juga Dari Warna Merah Kulit Bodi Figur Juga Berbeda Yang Kanan Ini Yang Recase Lebih Closy Daripada Yang Original Oh Ya Hampir Aja Terlewatkan Satu Perbedaan Lagi Yang Lupa Saya Sebutkan Ini Bisa Kawan Lihat Senjata Aksesoris AK Bawaan Figur Untuk Yang Produk Original Senjata AK Yang Atas Yang Recase Yang Bawah Bisa Kawan Lihat Untuk Warna Hitam Lebih Doff Yang Produk Recase Atau Yang Bawah Yang Produk Original Sama Seperti Pistol Warna Hitam Lebih Terlihat Glosy Itu Itu Pun Juga Terlihat Dari Jenis Material Bahan Ini Yang Dipakai Untuk Produk Original Lebih Smooth Bahannya Ketimbang Yang Produk Recase Ya Kawan Bisa Kawan Lihat Terlihat Terlihat Kan Yang Bawah Bahannya Lebih Kasar Ketimbang Yang Produk Original Secara Keseluruhan Sih Gak Masalah Ya Kawan Keren Kok Walaupun Produk Recase Atau KW Dan Satu Lagi Yang Sering Jadi Masalah Untuk Produk Recase Yaitu Biasanya Produk Recase Menggunakan Bahan Plastik Yang Agak Berbau Menyengat Tapi Untungnya Untuk Produk Recase Dead Bull Yang Saya Dapat Ini Keduanya Plastiknya Aman Ya Kawan Tidak Berbau Menyengat Alias Hampir Sama Si Bau Plastiknya Seperti Yang Original Nya Bisa Dikatakan Produsennya Mungkin Sudah Upgrade Bahan Plastik Untuk Produk Recase Ya Kawan Jadi Aman Akhir Kata Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kata Kata Saya Yang Kurang Berkenan Di Hati Kawan Kawan Sekalian Mohon Maaf Ya Kawan Apabila Kawan Suka Dengan Video Kali Ini Bolehlah Kalian Klik Tombol Like Dan Apabila Kalian Ingin Berlangganan Terus Info Atau Update Vlog Dari Hobby 375 Bolehlah Kawan Klik Tombol Subscribe Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Boleh Kalian Komen Di Bawah Nanti Nanti Akan Saya Jawab Satu Persatu Oke Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wish you All the Best And God Bless you All Ciao Ciao